Halo Safar Rescue, berjumpa kembali dengan saya Agus Pertjana di channel Dunia Rescue Pada video berikut kami akan mendemonstrasikan 4 teknik atau cara untuk mempaking tali Untuk penyimpanan dan untuk membuat tali Selamat menyaksikan Baik, ada 4 teknik atau cara untuk mempaking tali Yang pertama yaitu coiling atau membuat guluan Jadi tali digulung, diputar digulung Dan teknik ini sangat mempunyai keuntungan juga kekurangan Jadi keuntungannya adalah dengan teknik coiling ini Cara pembuatannya mudah, jadi cepat, praktis Kemudian namun juga punya kelemahan Jadi kelemahannya ketika diurai tali kemungkinan mudah kusut Yang kedua, untuk membawanya juga kurang praktis Yang ketiga juga untuk panjang tali yang bisa disimpan dengan coiling ini Efektif untuk tali kurang dari 50 meter Terima kasih telah menonton! Yang kedua yaitu dengan teknik engkeng Dengan teknik engkeng ini adalah tali dibagi sama rata kiri dan kanan Nanti untuk keuntungannya adalah ketika diurai Tali cenderung tidak mudah kusut, tidak seperti pada coiling Kemudian untuk membawanya juga lebih praktis daripada coiling yang harus diselempangkan Jadi bisa digendong di belakang seperti pada video Yang kemudian panjang tali juga kekurangannya yaitu dia juga untuk menyimpan tali yang tidak terlalu panjang Paling efektif untuk tali panjang 50 meter Terima kasih telah menonton! Yang ketiga itu ada teknik chaining atau membuat simpul rantai Yang pertama ada simpul rantai tunggal Yang kedua simpul rantai berganda atau DC chain dan double DC chain Keuntungannya bisa untuk menyimpan tali yang panjang Bisa untuk menyimpan tali yang panjang Namun juga kelemahannya disitu adalah proses pembuatannya cukup rumit ya Tidak semudah coiling atau hengke Dan kemudian untuk pembawaannya juga diselempang Seperti menggunakan simpul rantai seperti ketika melakukan coiling Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!